Pak, pusing nih pak! Susah pak! Apa Ed? Sabar, maksudmu apa susah? Ya ini membernya pak, susah! Susahnya apa? Maksudmu apa sih? Pelan-pelan ngomong, susahnya apa member itu? Ya membernya ini nggak bisa pak! Kok kok bingung ya? Tadi bilang susah, sekarang nggak bisa. Terus member, kenapa? Jelasin pelan-pelan ngomong, komunikasi yang baik. Ya ini susah jualnya pak, saya nggak bisa jualnya. Aduh, susah? Apa nggak bisa? Kamu udah jualan belum membernya? Udah jual berapa kamu bulan ini? Ya, ya tiga pak, tapi susah. Eh, kalau nggak bisa itu, kamu nol jualan. Kalau susah, kamu jualan tiga. Jadi kamu nggak bisa apa susah? Kalau kamu nggak bisa, saya ajarin. Kalau kamu susah, saya motivasi kamu. Ya, ya susah pak. Supaya kamu bisa jualan banyak, supaya kamu nggak susah jualan member, perbaiki dulu cara kamu komunikasi. Atur pelan-pelan ngomong. Tadi bilang susah, terus bilang nggak bisa. Sekarang setelah saya tanya, bilang susah. Bingung, nggak ngerti saya maksudmu. Lain kali, pelan-pelan ditata omongannya. Maunya ngomong apa, disampaikan dengan baik dan benar. Sabar pelan-pelan ngomong, ya.